Nah ekspor listrik ke Singapura mungkin bisa digambarkan pihak-pihak yang akan terlibat di dalam negeri sendiri seperti apa? Jadi yang pertama tentunya pemerintah karena ini G2G ya kita berkomitmen untuk mendukung dari sisi regulasi tapi tentunya persyaratan-persyaratan dari pemerintah Republik Indonesia juga harus kita penuhi yaitu tadi selain ini bukan hanya untuk menyediakan listrik hijau tetapi juga harus ada industri pendukungnya yaitu solar panel dan bateri energy system jadi kita juga dalam hal ini mengkoordinir dan juga mendorong supaya selain developer juga pabrikan-pabrikan itu juga ikut masuk Nah dari sisi pengusahaannya sendiri tentunya power developernya sendiri ya saat ini kan saya sampaikan ada 5 jadi ini konsorsium Medco, terus ada Adaro, ada namanya EDPR, Fanda dan Keppel jadi ini total 5 ini sudah mendapatkan conditional approval atau persyaratan bersyarat dengan total 2 gigotik nah selain itu syarat kita juga karena ini harus ada transmisi antar negara transmisi antar negara ini tentunya kita juga punya local champion yaitu PLN jadi nanti 5 perusahaan ini akan bekerja sama dengan PLN dari sisi transmisi dan juga generationnya jadi PLN ini yang jadi apa ya semacam partner buat semuanya nah ini harapan kita nanti supaya gridnya nanti konek juga ke Singapore Power dan sebagainya oke baik kemudian dari sisi mungkin lokasi begitu ya untuk PLTS sendiri karena tadi kan Anda juga menyebutkan bahwa sumber energinya akan berasal dari panel surya begitu kemungkinan nanti untuk PLTSnya sendiri juga akan dibangun di wilayah mana dan secara kapasitas PLTS juga akan seperti apa ya jadi lokasi-lokasinya nanti saat ini yang kita dapatkan dari pengembang-pengembang ini rata-rata berada di sekitar Kepulauan Rio ya Batam dan sekitarnya nah dan nanti juga karena itu yang mungkin relatifly dekat ya ke Singapore oh ya satu lagi mungkin yang perlu nanti harus kita buat perusahaan-perusahaan manufaktur solar panel dan baterainya juga jadi hari ini kalau solar panel dan baterain nggak harus dibuat di Batam bisa dibuat di misalnya di Jawa atau bisa juga di Batam atau ada kawasan industri tertentu kawasan industri secara umum yang saat ini yang sudah ada itu di Kendal ya Trina Solar mungkin yang lain sedang lihat-lihat lokasi ya oke baik nah kemudian tadi Anda menyebutkan begitu di Batam ini juga akan menjadi lokasi untuk PLTS karena memang secara geografis paling dekat ya dengan Singapura sangat dekat begitu tapi sebetulnya ketika kita berbicara begitu dengan sejumlah utamanya sejumlah pengusaha yang berbasis di Batam begitu tidak sedikit yang mereka mengeluhkan sebetulnya masih kekurangan sumber listrik utamanya berkaitan dengan industri ya ketika kita berbicara industri kemudian juga data center ini juga masih kurang begitu di Batam seperti apa pemerintah menjawab hal tersebut begitu ya sehingga tidak ada narasi kita mengekspor listrik ke Singapura tapi kebutuhan di dalam negeri justru belum terpenuhi betul itu kita harapkan proyek ini bisa jadi katalis jadi memang hari ini harga listrik di Indonesia dan harga listrik di Singapura itu beda kebetulan harga listrik di Singapura ini lebih tinggi nah sehingga dan kadang tentunya untuk membuat TBT ini kadang-kadang memang investasinya bisa lebih besar gitu ya karena kalau namanya solar panel itu kan hanya ada pada saat matahari bersinar ya jadi harus ada baterai dan sebagainya dan sebagainya nah harapan kita dengan adanya proyek ini ini juga bisa mendorong membuat skala ekonomi yang cukup untuk menyediakan listrik bukan hanya untuk Singapura tetapi juga untuk di sekitarnya dan itu sebenarnya menjadi syarat peraturan kita bahwa kita hanya boleh ekspor jika tentunya daerah sekitarnya itu terpenuhi kebutuhannya oke baik jadi sudah ada diregulasi ya begitu ya baik termasuk untuk kebutuhan industri yes harusnya ini apa di sekitarnya harus cukup dulu baru bisa keluar gitu dan itu yang kita wajibkan tentunya oleh penyedia listrik di sekitarnya termasuk talent ini agar dicukupi sebelum mereka bisa ekspor oke baik kemudian berbicara berkaitan dengan bauran energi baru terbarukan begitu ya upaya kita juga untuk terus meningkatkan bauran EBT ini juga masih cukup besar begitu ya masih perlu banyak usaha lagi lebih lanjut begitu nah mungkin ada target tersendiri dengan masuknya proyek ini tadi Anda juga menyampaikan bahwa akan semakin menggairahkan industri supply chain begitu dari sisi EBT apakah ada mungkin target secara output tersendiri begitu dengan adanya proyek ini dengan target untuk bauran EBT akan lebih ditingkatkan lagi seperti apa ya jadi kalau kita lihat salah satu isu yang kita hadapi untuk meningkatkan EBT ya adalah tentunya satu hal ada adakah demand hari ini untuk listrik tambahan oke nah itu yang kita lihat hari ini mungkin belum tapi mungkin beberapa tahun ke depan ada nah pada saat beberapa tahun ke depan ada kebutuhan ini kita inginkan kebutuhan tersebut dipenuhi dengan listrik EBT listrik yang hijau nah sekarang gimana caranya kalau kita balik lagi apa yang harus kita persiapkan tentunya harus kita persiapkan adalah infrastruktur jadi gridnya sistem transmisi dan sebagainya harus kita siapkan ini yang lagi kita minta juga untuk dibuat mulai ya karena grid yang banyak dipakai untuk fosil tentunya akan berbeda dengan banyak EBT gitu ya karena karakteristik listriknya berbeda itu satu yang kedua kita menginginkan dan ini juga sudah amanat peraturan perundangan di Indonesia bahwa sebanyak-banyaknya ada bahwa pada saat kita buat untuk listrikan ini harus ada TKDN ya jadi supply chain di dalam negeri ini harus kuat oke nah ini jadi kayak chicken and neck problem ya kita mengundang supply chain mereka bilang kamu belinya masih sedikit gitu kan tapi kalau belum ada supply chain gak bisa bikin jadi ini yang kita tungguan ya tunggu-tungguan jadi ini yang kita break dengan adanya demand dari Singapura ini supply chain bisa maju dulu oke bisa bikin dulu dan begitu ini baras ya tentunya nanti pengusaha dalam negeri untuk domestic use kita sudah ada nih dengan TKDNnya sudah terpenuhi oke jadi ya target kita sebenarnya nanti ke depan untuk terutama yang solar dan battery energy system proyek-proyek dalam negeri kita bisa jalan oke dengan TKDN yang sudah bisa kita penuhi oke baik dari sisi investasi sendiri ya tadi kan Anda juga menyebutkan akhirnya dengan kita ekspor ke Singapura dengan adanya investasi dari Singapura masuk ke dalam negeri ini kan menyelesaikan ya sedikit membreak begitu chicken and neck problem yang tadi Anda sampaikan gitu tapi mungkin ketika kita hitung-hitung lagi lebih lanjut dengan upaya untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan yang paling dekat misalnya begitu berapa lagi nilai investasi yang masih dibutuhkan sebenarnya kalau untuk supply chainnya sendiri nilainya relatif lebih kecil daripada bikin yang ini kalau yang ini untuk bikin solar farm ini bisa tens of billions of dollars lah kira-kira ya nah karena bikin solar farm dengan 11 gigawatt peak dan baterai 21 gigawatt hour itu itu of course huge investment tapi kalau untuk bikin supply chain misalnya pabrik solar panel kalau ini if my memory serves right ya kira-kira skalanya itu antara 200-300 juta oke dan tentunya apa yang mereka inginkan mereka pengen dapet firm order oke nah ini yang proyek ini yang bisa bantu untuk berikan ya oke jadi nanti ada firm order berapa gigawatt selama berapa tahun mereka jadi percaya diri untuk masuk ke Indonesia oke baik dari para amat sendiri begitu dari Kemenko Marves begitu sudah kemana lagi ya tadi selain dari Singapura begitu mungkin sudah mencari investasi untuk proyek EBT ini sendiri juga sudah kemana lagi ya kalau ini kita ada dua ya untuk domestik kita saat ini kita sebenarnya mencari partner dari seluruh dunia ya kan jadi lewat Just Energy Transition Partnership itu dengan G7 plus Denmark Norway kemudian kita juga dari Tiongkok bahkan dari berbagai negara lah yang bukan part of the partner kita di JETI ya jadi kita kemana-mana kita mau tunjukkan bahwa Indonesia itu serius gitu ya oke nah khusus untuk yang Singapura Project ini rata-rata memang tentunya Singapura ya Singapura yang kedua sebenarnya juga kebanyakan penyedia teknologinya ini yang cukup mature itu banyakan di Tiongkok oke jadi kita lagi undang juga tentunya tergantung developernya ya terserah mereka mau menggunakan teknologi apa jadi ada juga yang campur ya jadi dari Tiongkok dari Eropa dari Amerika jadi kalau dari kita sih sebenarnya kita nggak ada preference siapapun ya siapapun buat Indonesia yang penting tadi kita bisa punya supply chain untuk solar panel dan baterai kemudian tentunya proyek ini bisa jalan dan kita bisa dapat devisa oke oke baik baik by target sendiri Pak Rahmat mungkin untuk di tahun 2024 dan realisasinya hingga saat ini harapan saya sih tahun ini kita bisa dapat beberapa clarity ya untuk supply chainnya udah masuk kan developernya ini udah pada dapat conditional approval nanti karena targetnya sih sebenarnya mereka mulai bikin itu 2025 untuk mulai membangun ya supaya first electronsnya atau listriknya itu bisa ngalir 2026-2027 oke jadi time ini juga lagi kita lagi kejar-kejaran dengan waktu dan sudah terbantu juga dengan JT ya ini di luar JT oh di luar JT karena kalau JT kan untuk Indonesia oke kalau ini kan buat Singapura ya oke oke baik kemudian terakhir untuk investasi energi baru terbarukan di IKN begitu Singapura juga akan masuk ke sana begitu tapi mungkin overall sendiri seperti apa ya untuk IKN sendiri kan memang kita waktu itu buka ya kita buka bahwa ini investor bisa masuk untuk bikin solar solar farm ya kalau nggak salah kita 50 megawatt dan kalau nggak salah yang ngerjain itu SEMCorp ya nah SEMCorp ini tapi kita juga minta syarat bahwa kalau misalnya khusus untuk IKN ini untuk yang pertama jadi untuk tahun ini atau tahun depan itu boleh import oke solar panelnya boleh import dengan syarat importnya dari tempat yang nanti harus bikin pabrik di Indonesia oke